Mungkin ada yang pernah mendengar nama Josef Riesel, seorang monster incest dari Austria. Ia telah menyekap anak perempuannya di bawah rumah tinggal mereka selama 24 tahun. Ia memperkosanya lebih dari 3.000 kali, hingga melahirkan 7 orang anak. Kisah ini berawal pada tanggal 28 Agustus pada tahun 1984, saat Elizabeth Riesel, kala itu berusia 18 tahun. Ia menghilang begitu saja dari rumahnya. Ibunya yang panik melaporkan hilangnya anaknya itu ke polisi. Namun tidak memperoleh kabar apapun selama berminggu-minggu, hingga akhirnya sebuah surat yang berasal dari Elizabeth datang, yang menyatakan alasan mengapa anaknya itu pergi. Ia mengatakan bahwa dirinya merasa bosan dengan kehidupan keluarganya dan memilih melarikan diri. Kepada polisi yang datang, ayahnya Joseph bahkan menyampaikan bahwa anaknya mungkin telah kabur dan bergabung bersama sekte keagamaan yang sebelumnya pernah anaknya itu bicarakan. Meskipun pada kenyataannya, ia tahu bahwa anaknya berada di sebuah ruang rahasia di bawah tempat tinggal mereka. Pada hari kejadian, Joseph memanggil putrinya ke ruang bawah tanah untuk membantunya memasang pintu. Putrinya itu diminta memegangi pintu saat ia melakukan perbaikan. Setelah pintu terpasang, Joseph memaksa anaknya untuk masuk, serta memukulnya dengan handuk basah hingga pingsan. Demikianlah penderitaan dan penyekapan Elizabeth dimulai. Bagi istrinya Rosemary, Joseph adalah pria yang berdedikasi dan selalu bekerja keras. Ia menghabiskan setiap harinya sejak pukul 9 pagi di ruang bawah tanah untuk mengerjakan rancangan mesin-mesin yang akan ia jual. Sementara kenyataannya, Joseph paling tidak mengunjungi Elizabeth tiga kali seminggu. Memperkosanya, melanjutkan pelecehan yang telah sebelumnya terus ia lakukan sejak Elizabeth berusia 11 tahun. Pada dua tahun awal penyekapan, Elizabeth pun hamil. Meskipun ia kemudian mengalami keguguran pada usia kandungan 10 minggu, namun dua tahun kemudian ia hamil lagi dan seorang bayi perempuan yang ia beri nama Kirstin lahir pada Agustus tahun 1988. Yang diikuti anak keduanya, seorang anak laki-laki bernama Stefan, dua tahun kemudian. Kirstin dan Stefan hidup bersama dengan Elizabeth di ruang bawah tanah dengan asupan makanan dan air yang disediakan oleh Joseph setiap minggunya. Elizabeth mengajarkan pada anak-anaknya pendidikan dasar yang bisa ia ajarkan dan berusaha memberi mereka kehidupan normal semampunya. Selama beberapa tahun ke depan, Elizabeth pun melahirkan lima anak lagi. Satu anak tinggal bersamanya di ruang bawah tanah, Sementara satu anaknya meninggal tidak lama setelah dilahirkan dan sisa tiga anak lainnya tinggal bersama Joseph sebagai anak adopsi. Empat dari ketujuh anaknya tidak pernah mengenal dunia luar. Bahkan salah satu dari sepasang anak kembarnya meninggal karena tidak segera mendapatkan perawatan medis setelah lahir. Mayat bayi tersebut dibakar oleh Joseph ditungku pembakaran di rumah mereka. Istrinya yang dinyatakan tidak mengetahui sedikitpun tentang apa yang terjadi dalam keluarga dan tempat tinggal mereka, menerima anak-anak Elizabeth dengan suka rela. Suaminya berpura-pura menemukan bayi di semak-semak di dekat rumah mereka yang telah dibungkus rapi dan disertai catatan yang ditulis oleh Elizabeth. Parahnya lagi, petugas layanan sosial Austria percaya begitu saja dengan cerita yang mereka terima. Untungnya, ketiga bayi tersebut dapat tumbuh dengan baik di dalam perawatan nenek mereka. Kisah menyedihkan ini akhirnya terungkap setelah putri Elizabeth mengalami sakit keras. Pada tahun 2008 lalu, Kirstin dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis setelah Elizabeth memohon-mohon pada ayahnya agar anaknya dibawa ke rumah sakit. Joseph akhirnya setuju dan Kirstin dibawa ke rumah sakit beserta dengan catatan dari sang ibu yang menjelaskan kondisinya. Kecurigaan dari rumah sakit mengarah kepada penyelidikan pihak kepolisian. Polisi terus menanyai Kirstin mengenai keluarganya, meskipun tanpa hasil. Dan tampaknya, surat yang dibawa Joseph pun tidak cukup meyakinkan pihak kepolisian. Atas kecurigaan tersebut, kasus kehilangan Elizabeth mulai diperiksa kembali. Elizabeth sendiri akhirnya berhasil lolos pada bulan April 2008. Setelah hampir seperempat abad, ia tinggal di ruang bawah tanah tanpa jendela itu. Ia segera mengunjungi rumah sakit untuk mencari anaknya. Staf rumah sakit yang melihat hal mencurigakan kembali menelpon polisi. Setelah dijanjikan tidak akan dipertemukan dengan ayahnya lagi, Elizabeth akhirnya mau menceritakan atas penderitaannya selama 24 tahun disekap kepada pihak kepolisian. Ia menjelaskan bagaimana Joseph selalu datang dan memperkosanya, dengan terlebih dahulu membuatnya menonton film porno. Ia juga menjelaskan bagaimana Joseph telah menecehkannya sejak ia berusia 11 tahun. Malam itu juga, polisi segera bergerak. Joseph segera ditangkap dan anak-anak Elizabeth dibebaskan. Rosemary sang nenek diduga tidak mengetahui tentang apapun yang terjadi di bawah rumahnya. Bahkan para penyewa yang tinggal di apartemen lantai pertama rumah keluarga Pritzel pun tidak mengetahui apapun. Joseph yang pada saat penangkapan berusia 73 tahun diadili dan diputuskan bersalah atas pemerkosaan masal, inses, penahanan orang, pemaksaan, dan pembunuhan karena kelelaian. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup dan saat ini ditahan di fasilitas khusus penjara mental di Sten, Austria. Sementara Elizabeth kini telah menjalani hidup dengan bebas. Ia beserta anak-anaknya kini telah diberikan identitas baru. Ia menjalani terapi dan dikabarkan hidup di sebuah pedesaan dijaga jauh dari media. Joseph tentu tidak begitu saja menerima tuduhan yang diarahkan kepadanya. Menurutnya semua itu ia lakukan untuk menyelamatkan putrinya yang menurutnya mulai sering menghabiskan malam di bar dan bergaul dengan orang-orang bermoral rendah. Ia juga mengaku ruang bawah tanah itu ia bangun pada tahun 1981-1982 yang memang akan digunakan sebagai penjara untuk anaknya. Dibangun dengan beton dan baja dan pintu yang dioperasikan dengan remote dan kunci kombinasi yang dilengkapi dengan toilet, wastafel, dan peralatan rumah tangga. Demikian kisah kita kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe.